Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama FAN TV Wiki kali ini kita akan membahas bagaimana proses terjadinya hujan sebelum melihat video ini halangkah baiknya sahabat FAN TV untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe menurut kamus besar bahasa Indonesia titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan disebut dengan hujan atau dengan kata lain hujan adalah air yang jatuh dari langit ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air lalu bagaimanakah proses hujan terjadi? berikut ini adalah proses terjadinya hujan yang pertama adalah evaporasi energi panas yang dimiliki oleh matahari membuat air yang berada di danau, sungai, laut, dan sumber air di permukaan bumi lainnya mengalami proses evaporasi atau yang biasa disebut dengan penguapan evaporasi terjadi karena proses perubahan air yang berwujud cair menjadi gas sehingga air berubah menjadi uap-uap air dan memungkinkannya untuk naik ke atmosfer bumi semakin panas suhu matahari jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi juga akan semakin besar yang kedua adalah kondensasi uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan proses kondensasi terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran kecil perubahan uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tertentu partikel-partikel es yang berbentuk akan saling mendekati bersatu sehingga membentuk awan semakin banyak partikel yang bergabung awan yang terbentuk juga akan semakin tebal dan berubah warna menjadi hitam proses penggabungan es atau tetesan-tetesan air menjadi awan ini disebut dengan koalensi koalensi adalah proses di mana masing-masing partikel bergabung untuk membentuk partikel yang lebih besar contohnya awan komulonimbus yang ketiga adalah presipitasi presipitasi merupakan proses terjadinya hujan yang terakhir proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi pada proses inilah hujan terjadi butiran-butiran air tersebut jatuh dan membasahi permukaan bumi awan-awan yang berbentuk kemudian tertiup oleh angin dan mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya proses ini disebut dengan adveksi adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara adveksi memungkinkan awan akan menyebar berpindah dari atmosfer laut menuju atmosfer darat awan-awan yang terbawa angin ini akan semakin besar ukurannya karena terus menyatu dengan awan yang lainnya butiran-butiran es yang ada pada awan tertarik oleh gaya gravitasi bumi hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi ketika jatuh, butiran es ini akan melalui lapisan udara yang lebih hangat di dalamnya sehingga merubah butiran es tersebut menjadi butiran air hangatnya lapisan udara membuat butiran air tersebut sebagian menguap kembali ke atas dan sebagian lainnya turun ke permukaan bumi butiran air yang turun ke bumi inilah yang disebut dengan hujan demikianlah proses terjadinya hujan sampai berjumpa lagi dengan video Frantv yang lain selamat menikmati selamat menikmati